Al-Fatihah Hendaknya manusia belajar tentang sejarah Sejarah orang lain yang hidup sebelum masanya Atau sejarah tentang dirinya sendiri Dan banyak-banyaklah menelaah tentang penciptaan langit dan bumi Serta mengingat akan karunianya yang membuat kita hidup Hal ini tidak lain supaya kita mempunyai hati Yang dapat menikirkan atau telinga yang dapat digunakan untuk mendengar Kata Allah bukan mata secara pisik yang buta Melainkan mata hati dalam dada Yang buta yang menyebabkan susah menerima kebesaran Allah Dan melakui keesaannya Itulah bentuk kecil dari peringatan yang diberikan Allah kepada setiap hambanya Begitu kata Rudy Masih seputar kisah Amron Peringatan yang senantiasa diberikan Allah kepada setiap hambanya Di setiap kali hambanya akan berbuat yang tidak-tidak Tinggal kemudian Sanggupkah setiap individu Meresponnya sebagai sebuah peringatan Amron diceritakan digoda oleh seorang pelacur Tapi begitu ia masuk ke rumah pelacur tersebut Cicak jatuh persis di atas kepalanya Andai tidak ada cicak yang jatuh Mungkin ia bisa tergelincir memenuhi godaan si pelacur Jatuhnya cicak tersebut Bisa jadi merupakan bentuk peringatan yang diberikan Allah Lebih lanjutnya Rudy menjelaskan Peringatan itu hanya dapat ditangkap oleh orang yang bisa mengingat Allah Peringatan itu sendiri ada yang menafsirkan sebagai sebuah pertanda Biasanya yang buruk yang mengawali suatu kejadian Atau perbuatan salah yang dilakukan seorang hamba Berarti hanya orang berhati bersih yang dapat menerimanya Tanya Amrul kawan Rudy Ya begitulah Paling tidak Tidak kelewat banyak dosanya Jawab Rudy Dan peringatan itu tidak akan berarti Apabila di kemudian hari orang tersebut mencoba melakukan hal yang sama Dan terus menerus berbuat kesalahan Hingga akhirnya dibiarkan oleh Allah dalam kesesatan Kesenangan yang dikenggamnya hanya berupa penangguhan dari Allah Mereka akan dibenamkan Allah perlahan-lahan Sehingga mereka tidak sadar kalau mereka justru sudah berada dalam atmosfer azab Atmosfer kesusahan Dan siapakah yang lebih zolim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya Lalu dia berpaling daripadanya dan merupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya Yang berakibat buruk bagi mereka Sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka Memahaminya Dan sembatan di telinga mereka Dan kendatipun Kamu menyeru mereka kepada petunjuk Niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya Dan Tuhan mulah yang mengampung lagi mempunyai rahmat Jika dia mengajab mereka karena perbuatan mereka Tentu dia akan menyegerakan azab bagi mereka Tetapi bagi mereka ada waktu yang tertentu Yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung daripadanya Surah Al-Kahfi ayat 57-58 Apakah itu berarti Allah tidak akan lagi memberi peringatan kepada Amran? Dalam cerita contoh kasus Amran Tanya salah satu jamaah taklima jenis syifat Oh enggak Allah tetap memberikan peringatan-peringatan Karena dia maha pengasih dan penyayang Dan lagi dia lah sang pemberi peringatan Katakanlah Hai sekalian manusia Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan Yang terang bagi kamu Surah Al-Hais ayat 49 Tapi maksud saya apabila ia kembali mengulangi melewati jalan Tanpa keteguhan hati Tanpa keistiqomahan Kemudian kembali menghampiri wanita tersebut Maka dimungkinkan ia tidak bisa lagi menerima peringatannya Dikalahkan nafsunya Jawab Rudi Coba lihat Tiga firman Allah Sehubungan dengan urusan peringatan-peringatan Allah Telah dekat bagi manusia Masa perhitungan mereka Sedang mereka dalam keolehan lagi berpaling Tidak datang kepada mereka suatu peringatan dari Tuhan mereka Melainkah mereka sebenarnya mendengarnya Tapi mereka bermain-main Hati mereka lalai untuk memahaminya Surah Al-Andiyah ayat 1-3 Yang kedua Dan sungguh kami telah memperingatkan kepada Adam Agar dia jangan mendekati buah khaldi Tapi dia lupa Dan kami tidak mendapatinya dalam keadaan berkemauan Surah Toha ayat 115 Yang ketiga Apakah engkau mengetahui keadaan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya segi Tuhannya Maka apakah engkau sebagai pemelihara atasnya Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka mendengar Atau memahami apa-apa yang engkau sampaikan Mereka tidak lain adalah seperti hewan Bahkan lebih tersesat jalannya Surah Al-Furqam ayat 43-44 Jadi saat itu mungkin mata hati dan pikiran kita yang sudah tertutup Soalnya kata Allah Saat itu bukan mata dan telinga secara fisik yang tidak bisa menespon Tapi lebih karena hati dalam dada yang sudah berkarat Maka apakah mereka tidak berjalan di bumi Lalu mereka mempunyai hati yang dapat mengerti Atau telinga yang dapat mendengar Maka sesungguhnya Bukan pandangan mata yang buta Yang buta adalah hati yang di dalam dada Surah Al-Hajj Ayat 40 Itulah sahabat-sahabatku semuanya Mudah-mudahan kita semuanya Diberi taufik dan hidayah oleh Allah SWT Dan diampuni seluruh dosa-dosa kita semuanya Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Terima kasih sudah menonton channel ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton